Hakim Konstitusi Terpilih, Arsul Sani, mengaku siap mundur dari jabatan publik saat ini yaitu anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI jika terpilih menjadi Hakim MK. Dikutip dari Kompas.com, begitu juga, melepaskan anggotaannya sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan, P3. Dia mengatakan itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dijalankan setiap orang yang terpilih menjadi Hakim MK. Misalnya saya dipilih konsekuensinya yang berhenti dari DPR, mundur sebagai pimpinan MPR bahkan mundur sebagai anggota Partai. Karena itu undang-undang, ujar Arsul saat ditemui usai menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, selasa 26 September 2023. Di undang-undang MK itu disebutkan bahwa Hakim MK itu tidak boleh menjadi anggota parpol dan tidak boleh menjadi pejabat negara, itu memang harus ditaati, imbuh dia. Arsul juga mengungkapkan niatannya menjadi calon Hakim MK. Dia berharap bisa hadir di MK untuk memberikan perbaikan kepada lembaga tersebut agar tidak terjadi lagi ego sektoral. Dan keinginan saya mudah-mudahan bisa berkontribusi agar kemudian tidak ada ketegangan-ketegangan antar lembaga negara yang terjadi karena adanya putusan MK, ucap dia. Sebagai informasi, Arsul Sani terpilih menjadi Hakim Konstitusi dengan suara bulat dari sembilan fraksi yang ada di DPR. Dia merupakan satu dari tujuh calon Hakim MK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Adapun, uji kelayakan dan kepatutan delapan calon Hakim MK telah digelar sejak Senin 25 September 2023 kemarin. Enam calon yang juga ikut dalam uji kelayakan yaitu Reni Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitri Ciada Ashari, Hirida Hasan dan Abdullah. Dalam mobil pres pasti tidak terbunakan karena tidak ada panel, tapi kalau dalam mengeleg, itu kan memang akan dipotong panda. Tetapi saya harus minta saya tidak ada panel karena dibuat lagi. Dan di mana sekitarnya kita tidak akan berkembang kemana-mana, ke tempat, ke tempat, ke tempat saya atau soalnya. independensi tapi di satu sisi lain ini calon hatim MK yang diusulkan oleh DPR ini bagaimana misal kalau dipilih makanya kita lihat kan gini independensi itu kan berhasil adalah suatu keharusan terlepas dan siapapun dia itu apa berhasil jangan juga kemudian diasolusikan bahwa karena tidak dihidupkan maka tidak dihidupkan sama juga atau juga agen karya berasal dari makamah dia tetap juga harus mungkin karya di uji materi juga undang-undang makamah